Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengaku telah menemukan imitasi unsur sesat dalam majaran Dimas Kanjeng Tahan Pribadi. MUI pun akan segera melakukan kajian lebih mendaram terhadap hal tersebut. Wakil Ketua Umum MUI, Yuna Harilias, mengatakan, bila telah menemukan bukti yang kuat, pihaknya akan segera membawa bukti tersebut ke Komisi Fakwa MUI. Selain itu, MUI juga menemukan imitasi alanya praktek tentang ibadah dan menyepang dari kejaran Ketua Islam. MUI akan mengkajinya lebih mendalam oleh Komisi Pengkajian. Jadi hasilnya dibawa ke Komisi Fakwa, dia akan keluarkan Fakwa. Tapi semudah itu, kita sudah melangkap ada indikasi kesesatan. Nah, yang paling pokok, yang pertama, ada keyakinan doktin yang dihajarkan bahwa Dimas Kanjeng itu adalah kunfaya kun. Nah, kunfaya kun itu kan yang boleh hadapi Allah SWT. dan juga ada indikasi biasa terwujud. Menunggaling kewalaus dan mesti. Jadi, saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Dan ada praktek-praktek. Jadi, sebagai tulisan dari teologi ini, ada praktek-praktek yang menjurus kepada kemusyikan. Nah, kita sudah melakukan, kalau itu setidup-setidup penemahanan terhadap Dimas Kanjeng itu. Nah, tentu nanti juga ada penyimpangan-penyimpangan dalam kewaksanaan ibadah. Tidak dalam kewaksanaan ibadah. Ada sholat, jadi setelah membaca akwat, ya itu ada lagi yang dibaca. Semudah di bidang. MUI juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penipuan serta dugaan penyimpangan yang dilakukan pemerintah pribadi. Yang sudah ramai diberitakan, ini ada unsur kriminalnya. Nah, unsur kriminal kita minta banyak pemerintah dalam pihak kepolisian untuk mengusut tuntas. Apakah itu penggunaan penipuan sebesaran yang membuktikan masyarakat? Dan kita minta juga supaya padepoannya itu ditutup. Kemudian korban-korban diberitakan masyarakat. Pemerintah terutama dari segi akitahnya, kemudian moral. Dan juga dibantulah di ekonomi orang-orang yang tempur ekonominya karena benar-benar ini. Terima kasih.